Pedang langit dan golok naga karya Shen Yung bagian 56. Aku belum pernah melakukan sesuatu yang berharga untukmu. Asal saja kau mempermisikan aku untuk melayani selama-lamanya, asal aku bisa menjadi pelayanmu seterusnya, hatiku sudah merasa puas. Kongcu, semalam suntu kau tak tidur. Kau tentu capai. Pergilah tidur. Sehabis berkata begitu, ia membuka kasur. Bukie merebahkan diri, maka ia sendiri menjahit di bawah jendela. Tak lama kemudian Bukie tertidur. Sampai maghrib, Bukie baru tersadar dari pulasnya. Sesudah makan semangkok nih, ia berkata siau-siau, aku mau ajak kau pergi menemui Tio Kounima untuk meminjam Ietian Kiam guna memutuskan rantai yang mengikat kaki tanganmu. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan banyak tentara Mongol dan penjagaan sangat ketat. Bukie tahu, bahwa diperketatnya penjagaan adalah akibat kekacauan semalam. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah makan kecil yang semalam. Setelah masuk, Tio Beng sudah berada di situ. Ia sedang minum arak sendirian. Ia berbangkit dan berkata sambil tertawa. Tio Kongcu, kau seorang yang boleh dipercaya. Bukie mengawasi nona Tio. Ia mendapat kenyataan, bahwa para si nona tenang-tenang saja, sedikit pun tak mengunjuk rasa gusar. Dengan meja sudah tersusun dua pasang sumpit. Sesudah membungkuk Bukie segera duduk di sebuah kursi dan siau-siau sendiri berdiri menunggu di tempat yang agak jauh. Sambil menyoja Bukie berkata, Tio Kongio, dalam kejadian semalam, aku telah berdosa terhadapmu dan kuharap kau suka memaafkan. Aku merasa sangat sebal melihat Han Kie yang seperti siluman kata si nona. Bahwa kau sudah menyuruh orang untuk membunuhnya, aku sebenarnya harus mengaturkan terima kasih. Ibu memuji kau sebagai pemuda pintar. Bukie terkejut. Nona Tio tersenyum dan berkata pula. Bahwa kau sudah menolong orang-orang itu, pada hakikatnya kau tak merasa keberatan. Mereka tak suka menakluk. Perlu apa aku menahan lama-lama. Sesudah kau menolong mereka, mereka tentu merasa sangat berterima kasih terhadapmu. Di dalam rimba persilatan kau sekarang menjadi orang gagah yang terutama. Semua orang merasa berhutang budi terhadapmu. Tio Kongcu, untuk itu aku memberi selamat dengan secawan arak. Ia tertawa dan mengangkat cawannya. Sesaat itu tiba dua berkelebat bayangan manusia dan Ho An Yau bertindak masuk. Lebih dulu ia memberi hormat kepada Bukie dan kemudian berlutut di hadapan Tio Beng. Kongcu katanya. Kau tau to'o mohon meminta diri. Tio Beng tak membalas pemberian hormat itu. Kau ta'isu katanya dengan suara dingin. Hebat sungguh kau mendustai aku? Ho An Yau bangun berdiri dan berkata sambil membungku. Kau tau to'o si Ho An bersama Yau Kong Beng yu so dari Bengkau. Karena kerajaan memusuhi Bengkau, maka waktu masuk ke gedung Jalemong, aku terpaksa menyamar. Kun Kau telah memperlakukan aku secara baik sekali, sehingga oleh karenanya, aku sekarang menghadap kuncu untuk berpamitan. Kau mau pergi boleh pergi kata Tio Beng. Tak usah kau unjuk banyak peradatan. Seorang lelaki harus berlaku terus terang kata Ho An Yau. Mulai dari sekarang, aku yang rendah merupakan seorang musuh dari kuncu. Kalau aku tidak bisa memberitahukan secara terang-terangan, hatiku merasa tak enak dan aku berbuat tak pantas terhadap kuncu yang sudah memperlakukan aku secara pantas. Tio Beng menengok pada Bukie dan berkata, Ilmu apa yang dimiliki olahmu, sehingga orang-orangmu semua rela membela kau dengan jiwa mereka? Kami bekerja untuk negara, untuk rakyat, untuk menolong sesama manusia dan untuk mempertahankan Giehie, semangat persahabatan yang paling tinggi. Ho An Yusu dan aku belum kenal satu sama lain. Tapi begitu bertemu, kita lantas menjadi sahabat karib. Kita mempunyai pendapat dan tujuan yang sama. Dengan demikian usaha kita untuk mempertahankan Giehie dan kawan-kawan sendiri, tidaklah tersiasya. Ho An Yau tertawa terbahak-bahak. Kau cu katanya. Perkataanmu memang cocok sungguh dengan apa yang dipikir olehku. Kau cu, ku harap kau menjaga diri baik-baik. Nona ini sangat lihai. Dia bukan wanita biasa. Kuharap kau cu suka berwaspada. Tio Beng tertawa. Terima kasih untuk pujian kau, Tai Su katanya. Sesudah mengangguk, Ho An Yau segera berlalu. Waktu lewat di depan si Yau Chiao, ia kelihatan terkejut, paras mukanya berubah pucat dan seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Kau-kau katanya. Mengapa aku tanya si Yau Chiao? Ho An Yau mengawasi dengan mata membelalak. Selanjutnya ia menjeleng-gelengkan kepala dan berkata. Bukan-bukan aku-aku salah lihat. Ia menolak pintu dan berjalan keluar, sedang mulutnya berkata. Sungguh sama-sungguh sama. Tio Beng dan Buk Ye saling mengawasi. Mereka merasa heran dan tak tahu siapa yang dimaksudkan oleh Ho An Yau. Sekonyong-konyong di tempat jauh terdengar suara dan teriakan tiga kali panjang, dua kali pendek. Suara itu nyaring dan tajam, seperti seseorang memanggil kawan. Tiba-tiba Buk Ye terkejut. Ia ingat, bahwa teriakan itu tanda rahasia God B.Y.P. dalam mengumpulkan kawan. Waktu bertemu dengan rombongan biat Kot Sutai di Sihek, beberapa kali ia pernah mendengar tanda rahasia itu untuk menghadapi Bengkau. Mengapa God B.Y.P. kembali lagi di kota raja? Tanyanya di dalam hati. Apa mereka bertemu dengan musuh? Sebelum ia mengambil keputusan apa yang harus diperbuatnya, Tio Beng sudah berkata. Ah, itulah tanda God B.Y.P. Mereka rupa duanya sedang menghadapi persoalan yang sangat mendesak. Mari kita menyelidiki. Apakah saya tuju? Bagaimana kau tahu? Teriakan itu tanda rahasia God B.Y.P. tanya Buk Ye. Mengapa aku tak tahu? Kata si Nona sambil tersenyum. Di Sihek, sebelum mendapat kesempatan untuk turun tangan, empat hari dan empat malam, dengan orang-orangku aku menguntik mereka? Baiklah, aku setuju untuk menyelidiki kata Buk Ye. Tapi Tio Kounio lebih dahulu aku ingin meminta pinjam Ietian Kiam. Si Nona tertawa. Sungguh jempol ilmu hitungmu. Sebelum aku meminjam Tu Liyong Tu, kau sudah mendahului meminjam Ietian Kiam. Katanya seraya membuka tali ikatan pedang dan menyodorkannya kepada Buk Ye. Sambil menghunus senjata mustika itu, Buk Ye berkata. Siaw Chie Kou kemari? Siaw Chie Kou menghampiri dan dengan beberapa kali membabat semua rantai yang mengikat kaki tangannya sudah terputus. Ia berlutut dan berkata. Terima kasih Kongcu, terima kasih Kuncu. Buk Ye segera memasukkan Ietian Kiam ke dalam sarung dan memulangkannya kepada Tio Beng. Ketika itu teriakan-teriakan Godbiye Pai makin menghebat. Mari kita pergi kata Buk Ye. Tio Beng mengeluarkan sepotong emas dan melemparkannya di atas meja, bersama Buk Ye dan Siaw Chie. Ia segera berjalan keluar dengan tindakan lebar. Karena khawatir ilmu mengentengkan badan Siaw Chie Kou masih terlalu cetek dengan tangan kanan Buk Ye menarik tangan si nona sedang tangan kirinya mendorong pinggang. Sambil memberi bantuan itu, ia mengikuti di belakang Tio Beng. Sesudah berlari-lari beberapa puluh tombak, ia merasa bahwa badan Siaw Chie Kou sangat tenteng dan tindakannya pun sangat cepat. Ia heran dan menarik pulang bantuannya. Tapi biarpun sudah tidak dibantu, nona itu masih terus dapat merendenginya. Walaupun waktu itu Buk Ye menggunakan ilmu ringan badan yang paling tinggi, tindakannya sudah cukup cepat. Bahwa Siaw Chie Kou dapat mengikutinya merupakan bukti bahwa kepandaian si nona tidak dapat dipandang rendah. Tak lama kemudian sesudah melewati beberapa jalanan kecil mereka tiba di luar sebuah tembok tua yang sudah runtuh di sana sini. Tiba-tiba Buk Ye mendengar pertengkaran antara beberapa orang wanita dan ia tahu bahwa murid-murid Goud Bia berada di dalam tembok itu. Sambil menarik tangan Siaw Chie Kou ia melompati tembok dan hinggap di antara rumput alang-alang. Ia mendapat kenyataan bahwa mereka berada di dalam sebuah taman yang sudah lama tidak terurus. Di lain saat, Tio Beng menyusul dan mereka bertiga lalu bersembunyi di antara rumput tinggi. Di sebelah utara taman terdapat sebuah pendopo rusak di mana terlihat bayangan beberapa belas orang. Sekonyong-konyong terdengar suara seorang wanita. Kau adalah murid termuda dalam partai kita. Baik dalam nama atau kepandaian, tak pantas kau jadi Chiang Bun Jin dari partai kita. Buk Ye segera mengenali bahwa yang berbicara adalah Teng Bin Kun. Dengan merangkak ia maju mendekati pendopo itu dan menyembunyikan diri pada jarak beberapa tombak. Malam itu malam tak berferbulan dan di langit hanya terdapat bintang-bintang yang berkelap kelip. Tapi metubuk Ye sangat awas. Sayuk dua ia melihat murid-murid God B.Y.P. ada kepala biat kot sutai. Di samping murid kepala itu berdiri seorang wanita yang bertubuh agak jangkung dan mengenakan baju warna hijau. Orang itu adalah Chiu Chia Chia. Teng Bing Kun terus mendesak dengan suara menyeramkan. Coba kau bilang-bilang, lekas bilang. Apa yang dikatakan Teng Su Chia memang tak salah kata Nona Chiu. Xiao Mo Ai adalah murid termuda dari partai kita. Baik dalam nama maupun dalam ilmu silat, kepandayan, kecerdasan dan kemuliaan Xiao Mo Ai tidak pantas untuk menjadi Cian Bun Jin. Pada waktu Sian Su, mendiang guru, menyerahkan beban yang berat ini, Xiao Mo Ai telah menolak sekeras-kerasnya. Tapi Sian Su marah besar. Beliau memaksa supaya Xiao Mo Ai bersumpah berat untuk tidak melanggar kemauannya? Memang benar kata seorang wanita yang mengenakan pakaian pendeta. Memang benar, ketika Sian Su mau berangkat pulang ke alam baka beliau telah mengatakan bahwa Chiu Sumo Ai harus menjadi Cian Bun Jin dari partai kita. Pesanan itu telah didengar oleh kita semua. Bahkan para orang gagah dari Xiao Lim, Butong, Kun Lun, dan Hong Tong pun bisa menjadi saksi. Sian Su adalah seorang yang sangat cerdas dan berpemandangan jauh menyambung seorang murid pria yang berusia setengah tua. Dengan menghendaki bahwa Chiu Sumo Ai menjadi pemimpin kita, beliau tentu mempunyai maksud yang mendalam. Kita semua telah menerima budi Sian Su yang sangat besar dan adalah selayaknya jika mentaati pesanan Sian Su. Kita harus menunjang Chiu Sumo Ai dalam usaha menaikkan derajat partai kita. Teng Bin Kun tertawa dingin. Pang Su Kou mengatakan, bahwa Sian Su pasti mempunyai maksud yang mendalam katanya dengan nada mengejek. Kata-kata itu, Sian Su pasti mempunyai maksud yang mendalam adalah tepat sekali. Bukankah semua orang, baik yang di atas maupun di bawah menara telah mendengar perkataan Kou Tau Toau dan Huo Pitong? Siapa ayah dan ibunya Chiu Sumo Ai? Mengapa Sian Su memilih kasih? Apakah kita semua masih mengerti? Sebagaimana diketahui, sebagai Guyon-Guyon Ho An Yau telah mengatakan bahwa Biat Kou Tsu Tai adalah kecintaannya dan bahwa Chiu Jak adalah anak mereka. Ho An Yau memang gila-gilaan dan masih memiliki siahie, sifat dua yang sesat. Tapi perkataan Huo Pitong telah terdengar oleh banyak orang. Biar bagaimanapun Jua mendengar itu, banyak orang jadi bersangsi karena percintaan lelaki dan perempuan, tak peduli siapa adanya mereka, adalah kejadian yang lumrah di dalam dunia. Dengan demikian, tuduhan Teng Bin Kun, bahwa Biat Kou memilih kasih sebab Chie Jak adalah anaknya sendiri, memang kedengarannya beralasan juga. Maka itulah, sehabis perempuan itu melepaskan racunnya, murid dua Godbi Ye Pei membungkam semua. Tak kepala gusarnya Nona Chiu. Dengan suara bergemetaran, ia berkata, Teng Su Chie, jika kau tak setuju Siao Mo Ai menjadi Chiang Bun Jin, kau boleh mengatakan terang buaan. Tapi dengan menjatuhkan fitnah membabibuta kepada Sian Su dan merusak nama Sian Su yang putih bersih, kau berdosa besar. Mendiang ayah Siu Chiu bernama Korong, sedang mendiang ibuku seorang Sisiye. Atas pertolongan Chin Jin dari Butong Pei, Siao Mo Ai berguru kepada Sian Su. Sebelum itu, Siao Mo Ai belum pernah mengenal Sian Su. Teng Su Chie, kau telah menerima budi Sian Su, tapi hari ini sedang tulang belulangnya Sian Su belum menjadi dingin, kau sudah berani melontarkan tuduhan yang sangat keji itu? Ia tak meneruskan perkataannya dan air matanya mulai mengucur. Teng Bin Kun tertawa dingin. Siapapun juga tahu, bahwa kau sangat mengilar untuk menjadi Chiang Bun Jin katanya. Tapi sebelum disetujui saudara dua kita, kau telah coba dua mengunjuk ke angkeranmu dan menjual lagak-galak. Merusak nama Sian Su. Berdosa sangat besar. Kau ingin menghukum aku bukan? Kini aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan, sesudah menerima pesan Sian Su untuk menjadi Chiang Bun Jin, kau sebenarnya harus segera pulang ke Godie Guna mengurus urusan dua partai. Tapi mengapa kau kembali ke kota raja? Sesudah Sian Su meninggal dunia di dalam partati terdapat banyak sekali urusan yang harus segera diurus. Aku tanya, mengapa kau balik ke kota raja? Siaomu'ai kembali ke kota raja untuk menunaikan tugas berat yang diberikan Sian Su jawabnya. Tugas apa mendadak si perempuan? Dan si Teng bertanya, kita berada di antara saudara-saudara sendiri, kau boleh memberitahukan terang-terangan? Tugas ini merupakan rahasia besar bagi partai kita sahut nona Ciyu. Rahasia itu hanya boleh diketahui oleh seorang Chiang Bun Jin. Aku menyesal tak bisa memberitahukan kepada siapapun jua. Teng Bin Kun mengeluarkan suara di hidung. Huh? Huh? Katanya. Kau mau coba berlindung di balik pangkat Ciyang Bun Jin? Huh? Tak bisa kau memperdayai aku. Partai kita bermusuhan hebat dengan Mokau. Banyak sekali saudara-saudara kita yang binasa di dalam tangan Mokau dan orang-orang Mokau yang mampus di bawah pedang Iai Tian Kiam tidak bisa dihitung berapa banyaknya. Meninggalnya Sian Su juga kalau beliau tak sudi menerima pertolongan pemimpin Mokau. Tapi mengapa jenazah Sian Su masih belum dingin, kau kembali ke kota raja untuk mencari penjahat cabul si Tio itu, si kepala si Luman? Bukie menggigil. Sesaat itu, tiba-tiba pipinya dicolek orang. Ia menengok. Orang yang mencoleknya ialah Tio Beng. Muka Bukie lantas berubah merah. Apa benar Ciu Kau Nimar mencari aku tanyanya di dalam hati? Cia Jack merasa dadanya seperti mau meledak. Sambil menuding ia membentak dengan suara terputus-putus. Kau-kau bagaimana kau berani mengeluarkan kata-kata itu? Teng Bin Kun menyeringai. Kau masih mau menyangkal tanyanya. Kau menyuruh kami pulang ke Gobiye lebih dahulu. Waktu ditanya mengapa kau kembali ke kota raja, kau menjawab secara tidak terang. Itulah sebabnya mengapa kami menguntit kau. Kau telah menanyakan ayahmu, kau tahu Tio, tentang tempat kediamannya si penjahat cabul. Apa kau kira kami tak tahu? Kau telah pergi ke rumah penginapan untuk mencari penjahat cabul itu. Apa kau rasa kami tak tahu? Mendengar cacian penjahat cabul yang dikeluarkan berulang-ulang, biarpun sabar darah Bukie meluap juga. Tiba-tiba ia merasa lehernya ditiup orang. Ia tahu bahwa Nona Tio mengejeknya kembali. Sementara itu, si perempuan Teng sudah menyemburkan lagi racunnya. Siapa yang mau dicari olahmu dan dengan siapa kau ingin bersahabat, orang luar memang tak dapat mencampuri. Tapi penjahat cabul Teng itu adalah musuh besar partai kita. Waktu orang mengangkat dia menjadi Beng Cu sebagai Chiang Bun Jin God Biyepi mengapa kau tidak menentang? Biarpun kita kalah suara, tapi sedikitnya kita sudah menyatakan di hadapan umum bahwa partai kita tidak menyetujui pengangkatan itu. Waktu itu aku memperhatikan kau. Ah! Kau kelihatannya girang sungguh. Paras mukamu berseri-seri. Waktu di Kong Beng Teng, Sian Su memerintahkan kau membunuh penjahat cabul itu, dia sama sekali tidak coba memelah diri. Sebaliknya dari itu bermain metu dengan kau. Kau sengaja memberi tikaman yang sangat enteng. Siapa bisa percaya bahwa kau tidak mempunyai perhubungan rahasia dengan penjahat itu? Kepala Nona Chiu Puyeng. Ia mendekat muka dan menangis. Siapa bermain metu katanya dengan suara parau. Mengapa kau memfitnah orang dengan kata-kata yang tidak enak didengar itu? Teng Bin Kun tertawa dingin. Kata-kataku tak enak didengar ejeknya. Tapi bagaimana perbuatanmu? Perbuatanmu yang tidak enak dilihat, perkataanmu memang sedap sekali. Huhuh misalnya tadi siang kau berkata begini kepada pengurus rumah penginapan. Mohon tanya, apa di sini ada seorang tamu si Tio? Kata kau lagi, ia berusia kira-kira 20 tahun, tubuhnya jangkung. Mungkin sekali ia menggunakan lain si. Kau mengatakan itu semua dengan suara yang sungguh merdu? Dalam ejekannya itu, Teng Bin Kun meniru suara Chiu Chia Jiyak dengan lagak yang genit sekali. Di tengah malam yang sunyi sekali suaranya membangunkan bulu Roma. Tak kepala ngusarnya Bukie. Hampir dua ia melompat keluar. Syukur juga ia masih dapat mempertahankan diri, karena ia ingat bahwa ia tidak boleh mencampuri urusan dalam God B.Y.P. dan jika ia turun tangan, tindakannya akan lebih merugikan Nona Chiu. Dengan demikian biarpun darahnya meluap ia tidak bisa bergerak. Dalam God B.Y.P. semula terdapat sejumlah murid yang ingin mentaati kemauan guru mereka dan menyokong Chiu Chia Jiyak sebagai Chian Bun Jin. Tapi sesudah mendengar perkataan Teng Bin Kun, hati mereka menjadi goncang. God B.Y.P. dan Bengkau memang bermusuhan keras sedang mereka harus mengakui memang ada suatu perhubungan antara Chiu Chia Jiyak dan Bukie. Bagaimana kalau Chiu Chia Jiyak menyerahkan God B.Y.P. ke dalam tangan Bengkau? Itulah jalan pikiran mereka. Sementara itu, Teng Bin Kun berkata pula, Chiu Sumo Ai, kau masuk dalam partai kita atas pujian Tio Chin Jin dari Butong Pei. Penjahat cabul Shiti itu adalah anaknya Tiong Gau Hiap dari Butong Pei. Tak seorang pun bisa menanggung bahwa di dalam hal ini tidak terselip suatu siasat yang aneh. Sehabis berkata begitu seraya berpaling kepada saudara-saudari seperguruannya, ia berteriak. Saudara-saudari sekalian. Memang Sian Su telah memesan untuk mengangkat Chiu Mu Ai sebagai Chiang Bun Jin partai kita. Tapi beliau pasti tak menduga bahwa begitu beliau menutup metu Chiang Bun Jin kita lantas saja pergi mencari Kau Chiu dari Mokau. Kejadian ini bersangkut paut dengan mati hidupnya partai kita. Kejadian ini bukan kejadian kecil yang dapat dikesampingkan dengan begitu saja. Kalau malam ini Sian Su masih hidup, beliau pasti akan mengangkat seorang lain. Cita dua Sian Su adalah kegemilangan partai kita. Sian Su pasti tidak menghendaki bahwa partai kita musnah di dalam tangan Mokau. Maka itulah menurut pendapat Siau Mu Ai, kita semua harus berusaha untuk mewujudkan cita-cita Sian Su yang sangat luhur itu. Kita sekarang menuntut supaya Chiu Su Mu Ai menyerahkan cincin Chiang Bun Jin supaya kita bisa mengangkat seorang yang cocok untuk menjadi pemimpin kita, untuk menjadi Chiang Bun Jin dari Godbi Ye Pei. Inilah usul Siau Mu Ai. Usul itu segera disetujui oleh lima enam orang. Aku telah menerima perintah Sian Su untuk menjadi Chiang Bun Jin dan tak dapat aku menyerahkan cincin ini kata Chie Jiat. Sebenarnya aku tak kepingin untuk menjadi Chiang Bun Jin, tapi aku sudah bersumpah berat dan aku pasti tak bisa menyanyiakan harapan Sian Su. Kau mau serahkan atau tidak bentak Teng Bin Kun. Menurut peraturan partai, larangan pertama tak boleh menghina guru dan larangan kedua tak boleh berjina. Dan kau masih mau mengurus partai kita. Nonamu bakal celaka bisik Tio Beng di Kuping Bukie. Jikakah suka memanggil aku dengan kata-kata Chie Chie yang baik, aku bersedia untuk menolong dia? Bukie tahu bahwa nona Tio yang sangat pintar tentu sudah mempunyai akal untuk menolong Chie Jiat. Tapi karena ia berusia lebih tua, maka ia merasa agak jengah untuk memanggil Chie Chie kepadanya. Selagi ia bersangsi, Tio Beng berkata pula. Kalau kau tak suka terserahlah kepadamu. Aku sekarang ingin berlalu. Dengan apa boleh buat, Bukie segera berkata dengan suara perlahan. Chie Chie yang baik. Sinona tertawa, tapi baru saja ia mau melompat keluar, orang dua godiya rupa-rupanya sudah merasakan bahwa sedang diintip orang. Siapa di situ bentak Teng Bin Kun? Sekonyong-konyong di luar tembok terdengar batuk-batuk, diiringi dengan suara orang nenek-nenek. Apa yang dilakukan oleh kamu di tengah malam buta? Dilain saat dua manusia lain sudah berada di pendopo itu. Bukie segera mengenali bahwa nenek yang bertongkat adalah Kim Hoap Popo, sedangkan kawannya, seorang wanita yang bermuka jelek, bukan lain daripada Ko Jie atau Aie, saudara sepupunya sendiri. Sebagai mana diketahui, pada waktu enam partai persilatan menyerang Kong Bengteng Chie Chie telah dibawa lari oleh Wier Itxiao. Waktu mendekati Kong Bengteng dengan diubar oleh Nya Ong, ayah Ko Jie, dan Bukie, Wier Hok Tong melepaskan si Nona di lareng gunung, dan belakangan, ketika ia mencarinya kembali Ko Jie sudah menghilang. Semenjak perpisahan, Bukie seringkali memikiri nasib Nona itu. Sekarang secara tak diduga-duga, ia muncul bersama Kim Hoap Popo. Bukan main girangnya Bukie hampir dua ia berteriak memanggilnya. Kim Hoap Popo, perlu apa kau datang ke sini? Tanya Teng Bin Kun. Mana gurumu? Kemarin Sian Su meninggal dunia. Huh? Kau sudah mencuri dengar di luar tembok, tapi kau masih menanya juga? Ah! Biat Kot mati. Bagaimana matinya? Mengapa ia tak menunggu untuk bertemu denganku? Hai! Sayang sungguh sayang. Selagi berkata begitu, si Nenek Batuk tak henti duanya. Sambil menumbuk-numbuk punggung orang tua itu, Ko Jie menengok kepada Teng Bin Kun dan berkata dengan suara tawar. Siapa kesudian mencuri dengar pembicaraan kamu? Popo dan aku lewat di sini. Secara kebetulan saya dengar suara bicaranya manusia dan sebab aku mengenali suaramu, barulah kami masuk ke sini. Popo menanya kau, kau dengar tidak? Bagaimana kera matinya gurumu? Bukan urusan kamu bentak Teng Bin Kun dengan gusar. Sesudah batuknya agak merda, Kim Hoap Popo berkata dengan suara lebih sabar. Selama hidupku baru pernah satu kali aku kalah dalam pertempuran. Aku kalah dari gurumu. Kekalahan itu bukan lantaran lebih unggulnya ilmu silat ke gurumu, tapi sebab tajamnya ia etian kiam. Selama beberapa tahun aku mencari-cari senjata mustika untuk bertempur lagi melawan biat kot. Aku menjelajah empat penjuru dunia dan pada akhirnya dapat dikatakan capai lelahku tak tersia dua. Seorang sahabat lama bersedia untuk meminjamkan sebatang golok mustika kepadaku. Belakangan aku mendengar bahwa orang-orang Godbyep telah ditawan oleh kerajaan dan dikurung di kelenteng Banhoatsie. Aku segera mengambil keputusan untuk menolong gurumu supaya kita berdua bisa menjajah lagi kepandayan yang sesungguhnya. Siapanya namenara di Banhoatsie yang digunakan sebagai penjara gurumu sudah berubah menjadi tumpukan puing. Hai, itulah maunya nasib. Seumur hidup Kim Hoa Popo tak akan dapat mencuci lagi hinaan atas dirinya itu. Biat kot. Mengapa tidak bisa menunggu sehari dua? Teng Bin Kun tertawa dingin. Jika suhu masih hidup, apa yang akan didapat olehmu hanyalah kekalahan yang kedua kalinya katanya. Sesudah keok untuk kedua kalinya, kau pasti tak akan merasa penasaran lagi. Plak-plak-plak-plak, tiba-tiba terdengar suara gaplokan. Pipi Teng Bin Kun digaplok empat kali beruntun, sehingga matanya berkunang-kunang dan hampir dua ia jatuh terguling. Empat gaplokan itu dikirim secara cepat luar biasa, dalam gerakan yang sangat aneh dan Teng Bin Kun sama sekali tidak dapat memela diri. Ia kaget bercampur gusar, menghunus pedang dan menuding si nenek. Pengemis tua bentaknya. Apakah sudah bosan hidup? Tapi Kim Hoa Popo seolah-olah tidak mendengar cacian itu dan tidak memperdulikan pedang yang ditudingkan kepadanya. Dengan suara menyesal dan putus harapan, ia bertanya lagi. Kera bagaimana matinya gurumu? Tak perlu aku memberitahukan kepadamu, jawab Teng Bin Kun. Si nenek menghela nafas dan berkata, Biat kot sutai, selama hidup kau adalah salah seorang gagah dalam zaman ini dan merupakan juga salah seorang tokoh paling terkemukan dalam merimba persilatan. Sungguh sayang, sesudah kau mati murid-muridmu tolol semua. Apakah kau tak punya murid yang mendingan untuk mewariskan kedudukan Ceng Bun Jin? Tiba-tiba seorang pendekta wanita setengah tua yang bertubuh jangkung maju setindak. Sambil merangkapkan kedua tangannya, ia berkata, Pai Pai Cong Su menghadap kepada Popo. Pada waktu Sian Su mau menutup mata, beliau telah mengangkat Ciu Cia Jiyak Ciu Sumo Ai sebagai Cian Bun Jin partai kami. Kami di sini karena masih ada sejumlah saudara seperguruan yang merasa tidak setuju dengan pengangkatan itu. Bahwa Sian Su sudah keburu meninggal dunia dan Popo tidak dapat mencapai keinginan yang sudah dikandung lama, memang juga adalah maunya nasib. Manusia tidak bisa melawan takdir. Karena urusan Cian Bun Jin partai kami masih belum beres, maka kami masih belum bisa membuat janjian apapun juga dengan Popo. Tapi sebagai salah sebuah partai besar dalam rimba persilatan, Gobi Yee Pei tidak dapat menjatuhkan nama besarnya Sian Su. Jika Popo mau memberi pesanan apa-apa, berikanlah sekarang. Di hari kemudian, sesuai dengan peraturan-peraturan dalam rimba persilatan, Cian Bun Jin kami pasti akan pergi menemui Popo. Akan tetapi, jika dengan mengandalkan kekuatan sendiri Popo mau menghina kami, maka biarpun pada saat ini Gobi Yee Pei masih berkabung, kami pasti akan melayani Popo sampai pada titik darah yang penghabisan. Bukia dan Tio Beng merasa kagum akan perkataan Iekowo itu yang diucapkan secara tetap dan sopan santun. Sambil menyapu murid-murid Gobi Yee dengan kedua matanya, si nenek berkata, Pada waktu gurumu mau menutup mata, ia telah mengangkat seorang Cian Bun Jin. Itulah bagus. Siapa adalah Cian Bun Jin itu? Aku ingin bertemu dengan dia sesudah berkata begitu, nada suara Kim Hoa Popo sudah banyak lebih lunak daripada waktu ia bicara dengan Teng Bin Kun. Ciu Cie Jack lantas saja maju sambil memberi hormat. Popo, selamat bertemu katanya. Cian Bun Jin turunan keempat dari Gobi Yee Pei memberi hormat kepada Popo. Tak malu kau bentak Teng Bin Kun. Kau berani menamakan diri sendiri sebagai Cian Bun Jin turunan keempat. Kau Cie tertawa dingin. Ciu Cie Cie adalah seorang yang sangat baik katanya. Waktu berada di Si Hek, ia telah memperlihatkan kasih sayangnya terhadapku. Jika ia tidak pantas menjadi Cian Bun Jin, apakah kau kira dirimu cocok untuk menjadi Cian Bun Jin? Di hadapan Popo, kau jangan banyak tingkah. Apakah kau mau digaplok lagi? Teng Bin Kun meluap darahnya. Ia menghunus pedang dan menikam si nona yang lidahnya tajam. Kau Cie berkelit seraya menggaplok. Gerakannya menyerupai gerakan si nenek, tapi banyak lebih lambat. Teng Bin Kun buru-buru menundukan kepalanya, sehingga telapak tangan Kau Cie menyampok angin, tapi tikamannya pun jatuh di tempat kosong. Si nenek tertawa. Bocah katanya. Aku telah mengajar kau berulang kali, tapi kau masih belum mampu juga dalam menggunakan pukulan yang begitu gampang. Lihatlah. Seraya berkata begitu, tangan kanannya menyambar dan mampir tepat di pipi kanan Teng Bin Kun. Hampir berbareng ia membalik tangan dan menggaplok pipi kiri, setelah pipi kiri, pipi kanan pula dan sesudah pipi kanan pipi kiri lagi semuanya empat gaplokan. Gerakan tangan si nenek tak begitu cepat dan bisa dilihat nyata oleh semua orang. Tapi Teng Bin Kun sendiri merasakan, bahwa dirinya ditindih dengan semacam tenaga yang tak kelihatan, sehingga kaki tangan tak bisa bergerak. Pepo, aku sudah mahir dalam pukulan itu kata Kau Cie sambil tertawa. Aku hanya tak mempunyai tenaga dalam yang besar. Coba kau jajah lagi? Sesaat itu Teng Bin Kun masih berada di bawah kekuasaan si nenek dan ia masih belum bisa bergerak. Melihat sambaran telapak tangan Kau Cie, bahna gusarnya, ia merasa seolah-olah dadanya mau meledak. Pada detik terakhir, tiba-tiba Ciu Jiyak melompat dan menangkis tangan Kau Cie. Cie Cie, tahan katanya. Ia berpaling dan berkata pula. Pepo, barusan Ceng Cusu Cie telah menyatakan, bahwa biarpun ilmu silat kami tidak bisa menandingi Popo, tapi kami tidak bisa membiarkan Popo menghina kami. Si nenek tertawa dan berkata, lidah perempuan si Teng itu sangat beracun. Dia menentangkah sebagai Cie yang bunjin, tapi kau masih mau melindungi dia? Orang luar tidak dapat mencampuri urusan dalam dari partai kami kata Nona Ciu. Aku yang rendah telah menerima warisan Siansu dan meskipun berkepandaian cetek, tak bisa aku mempermisikan orang luar menghina saudari seperguruanku. Si nenek tertawa terbahak-bahak. Bagus. Bagus katanya. Baru saja berkata begitu, ia batuk-batuk lagi dengan hebatnya. Buru-buru Popo Cie menyodorkan sebutir pel yang lalu ditelannya dengan napas tersengal. Beberapa saat kemudian, sesudah batuknya meredah, kedua tangan si nenek tiba-tiba menyambar, sebelah tangannya menekan punggung dan sebelah tangan menindih dada Cie Jiyak. Gerakan itu dilakukan dalam kecepatan kilat dan Nona Ciu tidak berdaya lagi, karena jari-jari tangan Kim Hoa Popo sudah menempel pada jalan darahnya yang membinasakannya. Dengan metem membelalak, Cie Jiyak mengawasi lawannya. Ciu Kowenio, kepandayanmu masih sangat rendah kata si nenek. Apa bisa gurumu menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin kepadamu? Ciu Jiyak tahu, bahwa begitu si nenek menekan dengan tenaga dalam, jiwanya akan melayang. Tapi begitu ingat gurunya, semangatnya berkobar dua. Sambil mengacungkan tangannya, ia berkata dengan suara nyaring. Popo, inilah cincin besi tanda Chiang Bun Jin ik dimasukkan ke jari tanganku oleh Sian Su sendiri. Apa kau masih bersangsi? Si nenek tersenyum. Tugas seorang Chiang Bun Jin dari Godbyepe adalah sangat berat. Katanya, setiap Chiang Bun Jin harus memikul pikulan ik tidak enteng. Apakah soal itu tidak diberitahukan kepadamu oleh gurumu? Kurasa belum tentu. Tentu saja Sian Su memberitahukan soal itu kepadaku. Kata Cie Jiyak. Berbareng dengan jawabnya, jantung nona Ciu melonjak. Mengapa dia tahu rahasia partai ku? Tanyanya di dalam hati. Sementara itu dengan hati berdebar dua bukiai memperhatikan semua perkembangan. Melihat kekerasan Cie Jiyak, ia berkhawatir bahwa dalam gusarnya, Kim Hoa Poe akan turunkan tangan jahat. Dalam bingungnya, ia bergerak untuk melompat keluar, tapi tangannya dicekal Tio Beng Ik melarangnya sambil menggelenggelengkan kepalanya. Sekonyong dua si nenek tertawa terbahak-bahak. Biat Kot Sutai tidak salah mata, katanya. Biarpun ilmu silatnya cetek, Chiang Bunjini dipilihnya adalah seorang ik berwatak keras. Benar, ilmu silat memang dapat dipertinggi dengan pelajaran dan latihan. Sungai dan gunung mudah diubah, tapi watak manusia susah diubah. Sebenarnya Chiu Chiajiak sendiri sudah ketakutan setengah mati dan keberaniannya muncul karena ia ingat pesan Sang Guru. Sementara itu di mata saudara-saudari seperguruannya Derajat Nona Chiu naik tinggi. Ia sudah memperlihatkan kemuliaan hatinya bahwa dengan menyampingkan kepenting pribadi ia sudah menolong Teng Bin Kun. Ia pun sudah membuktikan wataknya ikwat dalam menghadapi kebinasaan. Mendadak Cengko mengibaskan pedangnya dan memberi komando dengan teriakan. Para murid Godie lantas saja berpencaran, menghunus senjata dan mengurung pendopo itu. Apa kau mau? Tanya si nenek sambil tertawa. Apa maksud Popo dengan menculik Chiang Bunjin partai kami? Cengko balas menanya. Si nenek batuk dua. Apa kamu mau menekan aku dengan jumlah ik lebih besar? Tanyanya dengan suara memandang rendah. Huh, huh. Di metu Kim Hoa Popo, sepuluh kali lipat lebih besar dari jumlah ni ini masih belum masuk hitunganku. Mendadak ia melepas Ciejiak, badannya berkelebat dan tahu dua jari duanya menyambar matu Cengko. Nye Kau itu menangkis dengan pedangnya, tapi hampir berbareng dengan teriakan kesakitan dan seorang sumo sudah terguling di sampingnya. Gerakan Kim Hoa Popo cepat sekali dan aneh. Berbareng dengan serangannya kepada Cengko, kaki kirinya menendang pinggang seorang murid Goudie ik lain. Dilain saat tubuh nenek itu berkelebat-kelebat di seputar pendopo dan di antara suara batuk dua kaki tangannya menyambar-nyambar. Dengan dekat para murid Goudie melawan dengan senjata mereka. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Dalam sekejap tujuh-delapan orang sudah roboh dengan jalan darah tertotok. Totokan si nenek hebat luar biasa. Mereka menjerit-jerit dan berguling di tanah. Beberapa saat kemudian, sambil menepuk kedua tangannya, Kim Hoa Popo sudah kembali ke pendopo. Ciu Kau Nyo bagaimana pendapatmu tanyanya? Apa ilmu silat Goudie atau ilmu silat Kim Hoa Popo ik lebih unggul? Tentu saja ilmu silat kami ik lebih unggul jawabnya. Apa Popo sudah lupa kekalahan dalam tangan si Yansu? Metu si nenek melotot. Biat kot Elo Onye menang berkat ietian kiam bentaknya dengan gusar. Dia bukan menang sewajarnya? Popo kata Cie Jiat. Cobalah kau bicara menurut perasaan hatimu, dengan sejujurnya. Siapa ik lebih unggul andai kata Sian Su dan Popo bertanding dengan tangan kosong? Si nenek tidak lantas menjawab. Untuk sejenak ia mengawasi muka si Nona. Akhirnya ia menggelengkan kepala dan berkata. Entahlah. Aku datang ke kota Raja justru untuk mendapat keputusan siapa di antara kita ik lebih unggul. Hai. Sesudah biat kot Sutai meninggal. Rimba persilatan kehilangan seorang tokoh ik berkepandaian tinggi. Hai. Mulai dari sekarang, Gobi Yee Pei menjadi partai ik lemah. Selagi mereka berbicara, murid dua Gobi Yee ik tertotok jalan darahnya terus berteriak dua. Cengko coba menolong, tapi tidak berhasil. Ternyata ilmu tokoh Kim Hoa Popo bebeda dari ilmu tokoh ik dikenal di Rimba Persilatan dan hanyalah ik sudah mempelajarinya barulah bisa membukanya. Sebagai seorang ik pernah menolong sejumlah jago ik dilukai si nenek, Buk Yee sudah mengenal keliayannya orang tua itu. Ciu Kau Nio, bagaimana? Apakah sudah merasa takluk terhadap kutanya nenek itu? Ilmu silat partai kami sangat dalam bagaikan lautan dan seseorang ik mempelajarinya tak bisa berhasil dalam waktu ik singkat jawab si Nona. Kami masih berusia muda tertu saja kami belum bisa menandingin Popo. Tapi di kemudian hari, kemajuan kami tiada batasnya? Si nenek tertawa. Bagus katanya. Kalau begitu, sekarang Kim Hoa Popo meminta diri. Di hari kelak, kapan ilmu silatmu telah tidak terbatas, barulah kau membuka jalan darah dia. Sehabis berkata begitu, ia menuntun tangan Ko Ji Yee, memutar badan dan berjalan pergi. Cia Jak terkejut. Kalau si nenek pergoy, saudara-saudari seperguruannya pasti akan binasa. Popo, tahan dulu katanya. Aku memohon Popo suka menolong Su Chie dan Su Hengku. Aku bersedia untuk menolong, asal saja kau mau berjanji, bahwa mulai kini orang dua Go Dwi Yee Pei harus menyingkir dari tempat dua, di mana aku dan Ko Ji Yee berada jawabnya. Nona Chiu mengawasi si nenek dengan rasa mendongkol. Sebagai Chiang Bun Jin, mereka pasti tidak bisa memberi janji itu berarti runtuhnya Go Dwi Yee Pei. Kim Hoa Popo tertawa. Kalau kau tidak mau menurunkan keangkeran Go Dwi Yee Pei, aku pun tak mau memaksa, asal saja kau suka meminjamkan iaetian kiam kepadaku, katanya. Begitu lekas kau menyerahkan pedang itu kepadaku, aku akan segera menolong Su Chie dan Su Hengmu. Sebagai mana Popo tahu, karena ditipu oleh kerajaan, kamu, guru dan murid, telah tertawan dan terkurung di menara kelenteng Bang Hoa Tsiye kata si Nona. Kira bagaimana iaetian kiam masih bisa berada di dalam tangan kami? Si nenek memang sebenarnya telah menduga hal itu. Dalam mengajukan permintaan, dia tahu harapannya sangat tipis. Tapi mendengar jawabannya Chie Jiak, paras mukanya lantas saja terlihat sinar putus harapan. Tiba dua ia membentak. Chiu Kou Niu, jika kau mau melindungi nama Go Dwi Yee Pei, kau tidak melindungi jiwamu sendiri? Ia mengeluarkan sebutir pel dan berkata pula. Inilah racun yang bisa memutuskan usus manusia. Setelah kau menelannya, aku segera akan menolong mereka? Sambil menyubi tipel itu, Chie Jiak berkata di dalam hatinya. Suhu memerintahkan aku untuk menipu Tio Kong Chu dan aku sebenarnya tak bisa berbuat begitu. Daripada hidup menderita, memang lebih baik aku lantas mati. Chiu Sumoy, jangan telan racun itu tanda tanya teriak Cheng Chu. Melihat keadaan mendesak, Buk Yee segera bergerak untuk melompat keluar, tetapi lagi dua tangannya dicekal Tio Beng. Anak Tolol bisik si Nona. Pel itu bukan racun. Buk Yee terkejut dan Chie Jiak telah menelan pel tersebut. Semua murid Go Dwi mencelos hatinya. Mereka segera bergerak untuk menyerang. Jangan banyak tingkah bentak si nenek. Racun ini tidak lantas bekerja Chiu Kowenio, ikutlah aku. Jika kau dengar kata, mungkin sekali aku pasti akan memberikan obat pemunah. Sehabis berkata begitu, ia menepuk badannya murid dua Go Bia yang tertotok. Rasa sakit mereka lantas saja hilang, tapi untuk sementara waktu belum bisa bergerak, sebab kaki tangannya masih kesemutan. Melihat kegagahan dan kemuliaan Nona Chiu Ik telah menolong mereka dengan menelan racun, bukan main rasa terima kasihnya. Terima kasih, Chiu Sumoy teriak seorang. Sementara itu, seraya menarik tangan Chie Jiak. Kim Hoat Popo berkata dengan suara lemah lembut. Anak baik, ikutlah aku. Popo takkan mencelakaimu. Sebelum ia sempat menyahut, Nona Chiu merasa dirinya dibetot dengan tenaga ik sangat besar dan tanpa merasa, ia melompat. Cengko berteriak. Chiu Sumoy. Ia melompat untuk mencegat. Tiba-dua ia merasa sambaran anginat tajam. Itulah serangan Chiu Jie. Dengan cepat ia menangkis dengan tangan kirinya. Tapi pukulan Chiu Jie hanya pukulan gerak. Plak ik benar dua digaplok adalah Pipi Teng Bin Kun. Pukulan itu ik diberi nama Chie Teng Tasei, menunjuk ke timur, memukul ke barat, adalah salah satu pukulan lihai dari Kim Hoat Popo. Sesudah menggaplok, sambil tertawa nyaring, Chiu Jie melompati tembok. Ubar kata Bukiai sambil mencegat tangan Chiu Chiu. Mereka lantas saja melompati tembok. Melompat munculnya tiga orang lain, murid dua godbie YP tentu saja merasa kaget dan di lain saat, mereka pun melompat untuk mengejar. Tapi ilmu ringan badan Kim Hoat Popo dan Bukiai bukan ilmu ringan badan X Mibarangan. Waktu murid dua godbie melompati tembok mereka tak kelihatan bayang duaannya lagi. Sesudah ubar duaan beberapa puluh tombak, Kim Hoat Popo membentak. Siapa? Serahkan Chiangbun kami. Setelah kau menyerahkan aku mengampuni jiwamu teriak Tio Beng I kemudian berbisik di Kuping Bukiei. Kau mengamat duai dari kejauhan. Jangan munculkan diri. Sehabis berkata begitu ia mengempos semangat dan tubuhnya melesat beberapa tombak. Dengan pukulan Kim Teng Hut Kong, sinar Buddha di Kim Teng, yaitu salah satu pukulan dari Kim Hoat Godbie YP ia menikam punggung si nenek. Dengan memiliki kecerdasan ik luar biasa, dari latihan di kelenteng Bang Hoat Siye ia sudah bisa menggunakan ilmu pedang Godbie YP. Biarpun tenaga dalamnya masih belum cukup tapi serangannya itu ik dikirim dengan iaetian kiam sudah cukup hebat. Mendengar sambaran angin ini luar biasa si nenek buru dua melepaskan Chiu Jiak dan berkelit sambil memutar tubuh. Dengan beruntun Tio Beng mengirim beberapa serangan tapi semuanya dipunahkan secara mudah. Melihat senjata ik digunakan si nona adalah iaetian kiam, Kim Hoat Popo kaget tercampur girang. Ia merangsek dan terus menyerang sesudah bergebrak memakai beberapa jurus, tiba dua Tio Beng memutar pedangnya dan menyerang dengan pukulan Soan Hang Chiu, angin puyuh, dari Kun Lunpei. Dalam pertempuran itu, si nenek menganggap bahwa Tio Beng adalah murid Godbie YP dan diperhatikan ialah kiam Hoat Godbie YP. Pada detik itu ia justru sedang melompat untuk menangkap pergelangan tangan si nona dan merampas si etian kiam. Serangan mendadak dengan pukulan Kun Lunpei benar dua di luar dugaannya. Ia terkesiap tapi sebagai orang ik memiliki kepandayan tinggi, dalam bahaya ia tidak jadi bingung dan secepat kilat ia menggulingkan badannya di tanah. Tapi walaupun ia dapat menyelematkan jiwa, tangan bajunya tak urum kena disambar jeg dan robek. Bukan main gusarnya Kim Hoat Popo. Begitu melompat bangun, ia menyerang dengan hebatnya. Tio Beng mengerti bahwa ilmu silatnya masih kalah jauh dari si nenek. Dalam pertempuran ik lama ia pasti bakal dirobohkan. Dengan secepat ia mengubah siasat. Sekarang ia menyerang berbagai ilmu pedang, sebentar dengan Kim Hoat Hong Tongpei, sebentar dengan Kiam Goat Hwa Sanpei, Kun Lunpei, atau Siaw Limpei dan ik digunakannya selalu pukulan dua ik paling hebat. Berkat Ietian Kiam, serangan duaan itu dasyat luar biasa dan Kim Hoat Popo tidak berlaku sembrono. Kol Chiliei Jengkel. Ia menghunus pedangnya dan melontarkannya kepada Seng Popo. Karena orang itu-itu menyambuti senjata tersebut, tapi baru bertanding sembilan jurus, dengan satu suara. Kres pedangnya putus dua. Paras muka si nenek berubah. Ia melompat keluar dari gelanggang dan membentak. Bocah! Siapa kau sebenarnya? Tio Beng tertawa. Mengapa kau tidak mencabut Tu Leong Tu? Tanyanya kurang ajar. Jika aku memegang Tu Leong Tu, kau sama sekali bukan tandinganku. Apa kau berani mengikuti kami untuk menjajal-jajal? Mendengar disebutnya Tu Leong Tu, Bukie merasa heran. Nenek pergilah kau ambil Tu Leong Tu, kata si nona sambil tertawa. Aku tunggu kau di kota raja. Sesudah kau bersenjatakan golok itu, kita boleh bertempur lagi. Balik kepalamu kemari. Aku mau lihat lebih tegas mukamu, kata si nenek dengan gusar. Tio Beng memutar badan, mengeluarkan lidahnya dan memejamkan sebelah matanya, sehingga mukanya tidak keruan macam. Si nenek mengutuk dan meludahi mukasi nona. Sesudah itu dengan menuntung kau ya Han Chie Chie, ia berlalu. Ubar lagi tanda tanya kata Bukie tak perlu tergesa-gesa. Aku tanggung keselamatan Ciu Kau Nyomu tidak akan terganggu. Mengapa tadi kau menyebut dua Tu Leong Tu? Waktu berhadapan dengan murid dua Godbi Ye Pei Nenek itu mengatakan bahwa seorang sahabat lama bersedia untuk meminjamkan sebatang golok mustika kepadanya. Dan dengan golok itu, ia ingin bertempur lagi denak Nbot Kho Tsutai, Ie Tian Po Chut, Sui E Ie Cheng Hong. Kalau Ie Tian tidak keluar, siapa lagi ik bisa melawan ketajamannya? Untuk melawan Intiam Kiam, orang harus menggunakan Tu Leong Tu. Aku bertanya dalam hatiku, apakah dia sudah berhasil meminjam Tu Leong Tu dari ayah angkatmu, Cialo Ciam Pue? Eh, maka itulah, tadi aku menyerang dengan Ie Tian Kiam dan maksudku adalah untuk memaksa supaya ia mengeluarkan Tu Leong Tu. Tapi ternyata Ie Diak membawa golok mustika itu dan hanya menantang supaya aku mengikuti dia untuk menjajal Ie Tian Kiam dengan Tu Leong Tu. Dari perkataannya itu mungkin sekali ia sudah tahu di mana adanya Tu Leong Tu, tapi belum bisa mendapat katanya. Mendengar keterangan itu, Bukie mengmanggutkan kepalanya. Ia benar sekali bahwa golok itu berada dalam tangan Giyahu katanya. Menurut dugaan ia segera akan pergi ke pantai untuk menyeberangi lautan guna mencari golok itu kata pula Tiobeng. Kita harus mendahului, supaya Cialo Ciam Pue Ik buta dan berbaik hati tak sampai kena diperdayai oleh perempuan tua itu? Darah Bukie bergolak. Benar, benar. Katamu katanya dengan tergesa-gesa. Waktu meluluskan permintaan Tiobeng Ik mau meminjam Tu Leong Tu, ia hanya mempertahankan sifatnya lelaki Ik takkan menjilat ludah sendiri. Tapi sekarang mengingat keselamatan ayah angkatnya, ia ingin sekali mempunyai sayap supaya ia bisa segera terbang untuk melindungi ayah angkat itu. Tanpa membuang-buang waktu lagi Tiobeng segera mengajak Bukie dan Xiao Xiao ke gunung Ngong Hu. Ia tak masuk ke dalam dan hanya bicara dengan penjaga pintu Ik sesudah mendengari pesanan Seng Majikan. Buru dua masuk ke dalam keluar lagi dengan menuntun sembilan ekor kuda Ik jarang kelihatannya dan menenteng buntalan Ik berisi emas dan perak. Tiobeng bertiga lantas saja melompat ke punggung tunggangan itu yang terus dikaburkan ke arah timur. Enam ekor kuda lainnya mengikuti di belakang dan ditunggang dengan bergantian supaya mereka tak terlalu capai. Pada keesokan paginya, kesembilan kuda itu dapat dikatakan sudah tak bisa lari lagi. Dengan memperlihatkan Kinpei, tanda perintah, JLM Wong, Tiobeng menemui pembesar setempat dan menukar kuda dua itu dengan tunggangan Ik masih segar. Malam itu, mereka tiba di kota Persisi. Malam dua Notan Tio menemui pembesar di kota itu dan memerintahkan supaya ia segera menyediakan sebuah perahu besar ik kuat dan lengkap segala duanya. Ia pun memerintahkan supaya semua perahu ik berada di pelabuhan segera berlayar ke arah selatan dan di sepanjang pantai kota itu dalam jarak seratus li, tak boleh berlabuh perahu apapun juga. Belum cukup sehari, segala apa sudah siap sedia. Tiobeng, Bukie dan Xiao Xiao segera menukar pakaian pelaut, memasang kumis palsu, memoles muka mereka dengan semacam cat air sehingga warna kulit jadi berubah dan terus turun ke perahu untuk menunggu Kim Hoa Popo. Lihai sungguh tebakan beng-beng kuncu. Kira dua maghrib, sebuah kereta tiba di pantai dengan diiring oleh Kim Hoa Popo yang menuntun Cie Jack dan Ko Cie. Si nenek segera pergi ke perahu itu kendaraan air satu-duanya ik berlabuh di pesisir dan minta menyewanya. Anak buah kapal Lih sudah menerima pesanan Tiobeng, semula menolak dan sesudah Kim Hoa Popo menyerahkan sepotong emas dengan sikap apa boleh buat, barulah pemimpin kapal meluluskan permintaannya. Begitu lekasi nenek begitu turun kapal segera memasang layar dan berangkat ke arah timur. Di atas samudera seolah dua tidak berbatas sekuat perahu berlayar ke arah tenggara. Perahu itu sangat besar bertingkat dua, di atas geladak di kepala perahu dan di kiri kanannya terdapat meriam. Perahu itu adalah sebuah perahu meriam Mongol. Bangsa Mongol pernah berniat menyerang negeri Jepang dan mempersiapkan perahu dua perang. Di luar dugaan angkatan laut itu diserang topan hingga berantakan dan niatan itu menjadi gagal. Jika berlabuh di pantai, perahu itu karam kelihatannya. Tapi di atas samudera dia menyerupai selembar daun ik terombang ambing merupakan tiupan angin. Dengan menyamar sebagai anak buah Tio Bukie, Tio Beng dan Siao Siao bersembunyi di bagian bawah perahu. Hari itu, waktu mau turun ke perahu, Tio Beng kaget dan berkhawatir. Ia sama sekali tak menduga, pembesar setempat menyediakan sebuah perahu meriam dari angkatan laut Mongol. Hal ini bisa membuka rahasia. Tapi sehingga seorang ik sangat pintar si Nona lantas saja dapat memikir satu jalan untuk memperdayai Kim Hoa Popo, ia segera memerintahkan supaya perahu itu membawa sejumlah jala dan beberapa ton ikan basah. Dengan demikian Nenek Kim Hoa akan percaya bahwa lantaran sudah tua maka perahu perang itu telah diubah menjadi semacam perahu penangkap ikan. Ketika tiba di pantai sebab tak mendapatkan lain kendaraan air tanpa curiga Kim Hoa Popo segera menyewa perahu tersebut. Dari lubang jendela, Bukie dan Tio Beng memperhatikan jalannya matahari dan rembulan ik selalu naik dari sebelah kiri perahu. Mereka tahu bahwa perahu sedang berlayar ke arah selatan. Waktu itu sudah masuk musim dingin dan angin utara meniup dengan hebatnya, sehingga perahu berlayar dengan kecepatan luar biasa. Giehu berada di pulau Penghue itu, di daerah kutub utara kata Bukie. Untuk mencarinya, kita harus berlayar ke arah utara. Mengapa Kim Hoa Popo memerintahkan perahu ini menuju ke selatan? Si nenek tentu mempunyai niatan yang belum diketahui kita jawab Tio Beng. Sekarang ini angin selatan belum waktunya turun, sehingga biar bagaimanapun juga, kita tidak akan bisa berlayar ke jurusan utara. Pada hari ketiga, di waktu lohor, salah seorang anak buah memberi laporan kepada Tio Beng, bahwa Kim Hoa Popo sangat paham dengan jalanan air ik digunakan mereka. Si nenek tahu mana ada pulau ik di tempat apa bakal ada batu karang ik menonjol ke atas dia bahkan lebih paham daripada anak buah perahu itu. Tiba-tiba Bukie ingat sesuatu. Ah serunya dengan suara tertahan. Apa dia bukan mau pulang ke pulau Lengkotu? Lengkotu apa menegasi nona? Kim Hoa Popo bersarang di pulau Lengkotu jawabnya. Mendiang suaminya dikenal sebagai Gin Yap Sian Seng. Pada banyak tahun berselang, Kim Hoa dan Gin Yap dari Lengkotu mengentarkan dunia Kang Ou. Apa kau tidak tahu? Sin Onap tertawa. Kau hanya lebih tua beberapa tahun daripada aku, tapi dalam pengalaman kau seperti seorang kakek katanya. Bukie turut tertawa. Beng kau dikenal sebagai agama siluman dan anggota dua Beng kau memang sedikit, Lebih berpengalaman daripada seorang kau cuik dikeram di dalam gedung Raja Muda katanya. Mereka berdua adalah musuh besar. Dengan masing dua pemimpin sejumlah jago beberapa kali mereka telah mengukur tenaga. Tapi sekarang sesudah bergaul beberapa hari dalam sebuat perahu dengan Kim Hoa Popo sebagai musuh umum mereka. Mereka dari musuh mereka telah berubah menjadi sahabat. Sesudah memberi laporan anak buat itu buru dua kembali ke tempat kemudi. Toa kau cu kata Tio Beng. Apakah kau sudah menceritakan sepak terjang Kim Hoa dan Gin Yap kepada seorang budak kecil yang dikeram di dalam gedung Raja Muda? Bukie menyeringai. Mengenai Gin Yap Sian Seng, aku tidak mempunyai pengetahuan apapun jua jawabnya. Tapi dengan si nenek aku pernah bertemu dan pernah menyaksikan sendiri sepak terjangnya. Ia segera menuturkan pengalamannya di Ong Tiepko, Iesian Ong Chenggu untuk minta diobati, kira bagaimana nenek dikalahkan oleh Giyat Kho Tsutai dan akhirnya kira bagaimana Ong Chenggu dan Ong Lenko binasa dalam tangan nenek itu. Sehabis bercerita kedua matanya mengembang air mata, biarpun Ong Chenggu berada aneh, orang itu-itu telah memperlakukannya dengan baik sekali dan telah banyak memberi pertolongan kepadanya. Ia merasa sangat berduka, bahwa orang tua itu dan istrinya telah dibinasakan secara menggenaskan dan jenazah mereka digantung di pohon oleh si nenek Kim Ho A. Ia hanya tidak menceritakan ajakan Kho Gyak supaya ia turut pergi ke Lengkotu dan karena tampikannya sebelah tangannya sudah digigit oleh nona itu. Mungkin sekali ia merasa jengah untuk menuturkan peristiwa ik kecil itu. Sesudah mendengarkan cerita Bukia dengan para sungguh dua Tio Beng berkata, Tio Kongko semuda aku hanya menganggap nenek itu sebagai seorang ilmu silatnya sangat tinggi. Tapi dalam penuturannya, aku menarik kesimpulan, bahwa dia orang ik sangat cerdik dan bukan lawan ik enteng. Kita tidak boleh memandang rendah kepadanya. Bukia tertawa. Kun Chu Nyo Nyo seorang bun busong coan dan bukan saja begitu, ia bahkan memimpin sejumlah orang gagah yang berkepandayan sangat tinggi katanya. Maka itu menurut pendapatku menghadapi seorang nenek sama sekali tidak menjadi soal baginya. Hanya ik di lautan ini aku tidak bisa memanggil para busu dan hunceng. Bukia tersenyum. Tukang masak dan anak buah ik menarik layar bukan sembelarang orang katanya. Biarpun mereka bukan jago kelas satu mereka pasti bisa termasuk dalam kalangan jago-jago kelas dua. Sinona berkesiap. Sesudah berdiam sejenak ia tertawa geli. Aku menyerah kalah. Menyerah kalah katanya. Dengan sesungguhnya Toa Kau Chu mempunyai metu ik sangat awas. Ternyata waktu pulang ke Ong Hu untuk mengambil kuda dan emas perak diam dua Tio Beng telah memesan busu penjaga pintu supaya sejumlah orang sebawahannya menyusul ke pesisir untuk ikut berlayar. Orang dua itu menggunakan kuda, tapi mereka ketinggalan kira dua setengah hari dari majikan mereka. Mereka menyamar sebagai tukang masak dan anak buah perau dan terdiri dari orang yang tidak turut dalam pertempuran di Ban Hoat Si. Tapi sebagai ahli dua silat, sinar metu sikap dan gerak-gerik mereka berbeda dari orang biasa. Dan Bukye yang bermata tajam tidak kena dikelabui. Kenyataan itu mengkhawatirkan hati Sinona. Kalau Bukye masih belum bisa diakali, apalagi Kim Hoa Popo yang berpengalaman luas. Tapi untung juga pihaknya berjumlah banyak lebih besar sehingga kalau sampai mesti bergerak dengan bantuan Bukye ia pasti tak akan kalah. Selama beberapa hari ik paling mengganggu pikiran Bukye ialah keselamatan Cie Ciuciak ik telah menelan pelaracun. Di dalam hati ia selau bertanya dua, kapan racun itu mengamuk? Tio Beng ik pintar lantas saja dapat menebak rahasia hatinya. Setiap kali alis pemuda itu berkerut setiap kali ia memerintahkan orang pergi ke atas untuk menyelidiki dengan berlagak membawa air atau teh. Orang itu lalu kembali dengan laporan ik menyenangkan, Nona Ciu sehat dua saja. Sesudah kejadi ini berulang beberapa kali Bukye merasa jengah sendiri. Sementara itu lain peringatan sering mengganggu pikiran Bukye. Saban ia termenung seorang diri, ia ingat peristiwa itu di atas salju di daerasi Hek. Ia ingat pengalamannya dengan Bukye. Ia ingat, care bagaimana dengan Hota Ichiong, Buliat dan yang lain dua, ia pernah berkata begini. Nona dengan setulus dua hati aku bersedia untuk menikah dengan kau. Aku hanya mengharap kau jangan mengatakan bahwa aku tidak setimpal dengan dirimu. Di lain saat sambil mencekal tangan si Nona, ia berkata pula. Aku ingin berusaha supaya kau bisa hidup beruntung supaya kau melupakan penderitaanmu ik dulu dua. Tak peduli ada berapa banyak orang ik mau menghina kau, aku bersedia untuk mengorbankan jiwa demi keselamatanmu. Ia ingat itu semua, kisah pembunuh naga jilid 14, halaman 44, dengan mulut berkumak-kumik, ia mengulangi perkataan dua itu.